Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita akan mereview satu sepeda lipat dari poligon yaitu poligon urbano 3 sepeda ini merupakan sepeda yang ideal untuk komuter ya Jadi kalau misalkan di kota-kota itu enak sekali dan ini ukuran banyak adalah yang 20 nah untuk fremenya sendiri bahannya dari aluminium al-6 dan ini bisa ditambahi dengan vendor terus bisa ditambah juga kargo rak jadi kalau misalkan mau bawa-bawa barang jadi lebih enak cuma kalau yang punya saya ini masih standar ya jadi bawaannya kurang lebih seperti ini nah menariknya adalah posisi berkendaranya itu relatif nyaman ya karena posisi badan itu lebih tegak jadi ini bisa dilihat ya kurang lebih tingginya dibandingkan dengan anak saya ini anak saya baru berumur tiga tahun kompak baik sekali untuk ukuran sepedanya Oke pertama-tama kita bahas dulu dari bagian atas dari cockpitnya ya ini bentuknya dan ada shifter yang di sebelah kanan 1x8 speed dan juga ada tuas rem dan remnya ini masih yang mekanik menyambung ke bawah tadi sudah disebutkan 8 speed jadi disini ada rd-rd-nya dari Shimano Clarice nah ini 8 speed ya dilengkapi dengan sprocket 1232 t nah ini penampakannya dari sisi yang lain ya dan bawaannya juga sudah diberi bel yang warna hitam ini untuk tuas remnya tadi terhubung dengan kaliper yang ada di sini ya jadi ini sekali lagi mekanik tetapi sudah sangat bagus untuk shifter sendiri menggunakan Shimano Altus dengan kode SLM3158 wheelsetnya sendiri menggunakan bahan alloy dan juga sudah double wall ya rimsnya dengan hubnya ada 24 nah untuk bannya ini dari kenda ya K154 20 kali 1,75 ini penampakan bodi pada framenya jadi ada tuas pengunci disini dan untuk membukanya tinggal ditarik ke atas terus selanjutnya ya tinggal dibuka ya ditarik ke luar kan nah ini bedanya dengan yang dari dahun kemarin adalah ia bisa dilihat ya sambungannya ini lurus bukan masuk ke dalam untuk cara menukuknya sendiri standar ya dan ini keadaannya setelah tertekuk kurang lebih seperti ini nah tadi handlebar nya masih terbuka ini kita ini ya kita tekuk cara tekuknya tinggal dibuka keluar terus selanjutnya di tekuk seperti biasa nah mungkin ada yang ingin tahu untuk ukurannya setelah tertekuk seberapa jadi ini coba saya bandingkan ya nah ini anak saya berdiri tepat di belakang sepedanya setelah tertekuk oke jadi mungkin itu saja untuk yang bisa saya share pada video kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh